Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana meninjau secara langsung screening kesehatan bagi para calon jamaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Bertempat di Dinas Kesehatan Kota Jambi, sebanyak 321 orang calon jamaah haji melakukan screening kesehatan sebelum menunaikan ibadah haji. Dalam hal ini, Wakil Wali Kota Jambi Maulana pada Kamis pagi melakukan peninjauan secara langsung dalam screening kesehatan para calon jamaah haji tersebut. Dalam peninjauan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa pada tahun ini Kota Jambi mendapatkan kuota sebanyak 321 orang yang akan diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji. Maulana juga menyampaikan bahwa nantinya para calon jamaah haji yang akan berangkat ini juga akan dilakukan vaksinasi meningitis agar kekebalan tubuh dan kesehatan tetap terjaga selama beribadah di Tanah Suci. Oleh karena itu penting melakukan pembinaan ini dan hari ini dimulai dengan pemeriksaan dan selanjutnya ada pembinaan-pembinaan rutin dari puskesmas tempat ya, Bo ya, termasuk peningkatan segaran jasmani kebugarannya untuk jalan pagi dan lain-lain. Karena ibadah haji itu banyak kegiatannya yang memerlukan fisik yang terima. Dan tadi juga saya memesankan tentang protokol kesehatan dan jangan sampai COVID mengganggu keberangkatan. Termasuk pada saat proses menjalankan ibadah haji harus tetap menggunakan masker karena ini penting untuk menjaga tidak terjulanya penyakit-nyakit lain karena akan dikumpul dengan seluruh calon jamaah haji di dunia. Sandi Cek TV melaporkan